TNI Angkatan Udara Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-71 bertempat di Taxi Way Echo, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Acara ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Polisi Tito Karnavian, tamu undangan VIP TNI Angkatan Udara, perwira dan prajurit TNI Angkatan Udara, serta berbagai elemen masyarakat dari anak kecil hingga orang dewasa. Acara ulang tahun TNI yang ke-71 ini mengusung tema TNI Angkatan Udara bersama rakyat siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Marsikal Hadi Cahyanto, selaku Kepala Staff TNI Angkatan Udara, bertindak sebagai inspektur upacara pada perhelatan ini. Beliau melakukan inspeksi terhadap barisan prajurit TNI Angkatan Udara, PNS, dan Pramuka di dalam rangkaian upacara tersebut. Mars Swabuana Paksa yang merupakan Mars kebanggaan TNI Angkatan Udara turut dinyanyikan dalam acara ini. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan dengan pertunjukan marching band yang berasal dari Taruna Akademi Angkatan Udara, bela diri pencak silat, dan demonstrasi tindakan anti-teroris yang dilakukan oleh pasukan khas detasmen Bravo-90. Kemudian pertunjukan aerobatik dari tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara, dengan pesawat KT-1B Wongdi, tim Jupiter Aerobatik menunjukkan performa terbaiknya di langit Jakarta. Setelah tim Jupiter Aerobatik, ada pula parade Deville, di mana TNI Angkatan Udara menunjukkan berbagai prajurit dan seragam tugasnya, armada tempur di darat, dan barisan warga sipil. Tak hanya di darat, parade pun berlanjut di udara, di mana berbagai pesawat dan armada udara termasuk pesawat Sukhoi dan helikopter kepresidenan melintas di atas lanut Halim Perdana Kusuma. Dan sebagai penutup rangkaian acara, puluhan pasukan khas TNI Angkatan Udara melakukan penerjunan dari pesawat C-130 Hercules dan diakhiri oleh salam penutup dari udara yang dilakukan oleh sekadron pesawat Sukhoi yang terbang rendah dan memecah formasi setelah flypass di udara. Harapan saya memotivasi mahasiswa untuk masuk ke TNI Angkatan Udara ataupun membantu. Tentunya harapan ini memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Udara, baik itu masuk ke Tarun Akademik Angkatan Udara, ke Pintara, Tam-Tama. Kemudian alutsisa kita juga semakin modern dan profesionalis. Jadi TNI Angkatan Udara semakin profesional, didukung dengan persenjataan yang semakin modern. Terima kasih telah menonton!